Cek, 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 kamera rolling in, action, 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 action Oke, kembali lagi bersama saya Chasso disini, dan kali ini saya akan Ini sesuai dengan thumbnailnya Thumbnailnya kita akan bahas tentang Vanessa Angel Jadi Vanessa Angel Ini menurut beritanya, Vanessa Angel itu habis ditangkap polisi Karena kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba Tapi, saya dapet berita gembiranya temen-temen Ini dia Saya ambil dari Kumpas TV Jadi, Vanessa Angel tidak menggunakan narkoba Dia dibebaskan Wah, mantap, mantap Karena saya itu salah satu penggemar Vanessa Angel ya Jadi, saya penasaran seperti apa perasaan Vanessa Angel saat ini Penasaran juga? Oke, langsung aja kita ke Anjay Ramal Oke, ini dia kartu taruhnya sudah saya siapkan Nanti saya akan ambil tiga kartu Dan kartu ketiga adalah kartu kesimpulannya Ini saya sudah merasa excited Vanessa Angel akhirnya gak jadi narkoba Bagus, bagus Awalnya itu aku kaget Wah, ini Vanessa Angel kenapa narkoba? Karena aku lihat dari Vanessa Angel itu Itu orangnya itu Dia itu orangnya tipikal orang yang percaya diri Jadi, dia sudah percaya diri Jadi, gak usah perlu ubat-ubatan Kayak gitu gak berguna ya Jadi, Vanessa Angel itu Menurut saya dia itu adalah Wanita yang sudah percaya diri Mandiri Menurut dengan karakter wajahnya Dia juga Orangnya itu gak gampang baparan Tuh Jadi, harusnya sih jauh dari ubat-ubatan terlarang ya Dan kita ambil tiga kartu Ini kartu pertama Vanessa Angel Nih Kartu pertama Jadi, disini ada Tuh, dua, tiga, empat, lima Lima pedang Jadi, disini ada kupu-kupu Ada di Langit-langit juga Dan ada pedang Oke Jadi, pedang ini menggambarkan tentang haters Jadi, hatersnya ini Semakin banyak malahan Padahal Vanessa Angel itu sudah keluar Dia sudah menunjukkan Kalau Ini lah, aku tuh gak narkoba Tapi Selama ini nanti akan ada Pertambahan haters Buat Vanessa Angel Tuh Kalau menurut dari kartu ini ya Tapi, walaupun haters menyerang Vanessa Angel masih menjadi Kupu-kupu Yang terbang indah Wah Jadi, disini walaupun banyak haters Walaupun nambah hatersnya Si Vanessa Angel masih Gak ngurusi Gak peduli Dia masih Masih itu tadi Masih percaya diri Dia masih Mandiri Jadi, masih bahagia dengan kehidupannya Tuh Mantap Ini karakter-karakter kayak gini Ini patut dicontoh Oke Dan kartu kedua Setelah Vanessa Angel keluar dari Penjara Dan saat ini Nasib Vanessa Angel seperti apa Ini kartu keduanya Wow Jadi, ada Ini ya Apa Malekat Bersayap emas Oke, nah Jadi, seperti gambar disini Dia, malekat dia Lebih Religious lagi Jadi, dia lebih Mendekatkan diri Kepada Tuhannya lagi Tuh Karena kasusnya ini Mungkin dia kayak Mengalami sedikit Kayak trauma Kayak Mungkin takut dijebak lagi Masalah harkoba Karena dia tuh kayak Udah gak mau Gak mau Terjumus Terus Gak mau terjumus lagi Di Kehidupan duniawi Nih, jadi Vanessa Angel Sedekat-dekat ini Dia akan Lebih Religious lagi Jadi, lebih Beriman lagi Imannya dia lebih Dekat lagi sama Tuhannya Jadi, itu Keren Intinya tentang perubahan Lagi ya Perubah menjadi Yang lebih baik Mantap, mantap, mantap Oke, lanjut kartu yang ketiga Ini kartu ketiga adalah Kartu kesimpulannya Untuk Vanessa Angel Sip Ada gambar Apa ini? Di sebuah kerajaan Dan disini Ada seorang cewek Yang duduk Di singgah sananya Seperti seorang ratu Dan membawa Ini ya Kayak timbangan Keadilan Jadi, dia sekarang Menurut semuanya ini tadi Tunggu Ini kartu Pertama Kedua Pertama Kita ulang lagi sebentar Karena ini adalah kesimpulannya Jadi, akan banyak Headless Akan headlessnya itu Semakin menambah lagi Semakin bertambah-bertambah lagi Tapi, Vanessa Angel Masih Tetap berdiri tegar Tetap terbang Indah Seperti kupu-kupu Nah Dan disini Tingkat Religiousannya Akan lebih taat lagi Beribadah Dengan agamanya Vanessa Angel Jadi, semakin dekat dengan Sang pencipta Maksudnya Setekat itu Maksudnya Semakin Dia lebih Taat beribadah Lebih Dermawan lagi Seperti malekat yang Bersayap emas ini Itu Dan kesimpulannya Kesimpulannya dia akan Mempertimbangkan Semua keadaan Dia akan Memilih teman Gak sembarangan Memilih teman Kalau dulu itu masih kayak Oke Berteman dengan siapa saja Kali ini dia akan Mempertahankan Ini Menimbang-nimbang Antara teman ini Baik gak ya Ini jahat gak ya Terus Macem-macem lah Pokoknya dia Semakin banyak Pertimbangan Saat ini Jadi lebih Jaga-jaga lagi Karena setelah Kasus ini Mungkin narkobanya Ini mungkin Jebak atau gimana Pokoknya Membuat dia Merasa trauma Oke Dan dia ini Ingin Manja-manja Ingin menjadi ratu Dia lebih fokus ke dirinya sendiri Untuk saat ini Jadi lebih Memanjakan diri sendiri Menyamankan diri sendiri Memuaskan diri sendiri Mantap Tentunya Tiga kartu ini adalah Kartu bagus Jadi Buat contoh ini Kalau misalnya Kalian banyak hatersnya Gak masalah Gak masalah Kita harus tetap jadi Kupu-kupu yang terbang Indah Enak Dan ingat Tahat beribadah juga Karena ini disini juga ada Kartu yang Bagus Religius Dan disini Lebih fokus ke dirinya sendiri Mempertimbangkan Memilih teman Itu adalah Tiga kartu Pilihan Untuk Vanessa Angel Oke Kita doakan teman-teman Agar Vanessa Angel Sehat selalu Makin sukses Dan Bener-bener Makin taat beribadah Jangan lupa Komen amin Di bawah Untuk Vanessa Angel Terima kasih Terima kasih Saya doakan juga Buat teman-teman yang nonton video ini Sehat selalu Sukses selalu Jadi yang semoga Yang belum dapat jodoh Bisa dapat jodoh Terima kasih Nama saya Caso Dadah Sampai ketemu di Anjirama Anjirama berikutnya Woohoo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih.